Oke jadi seperti ini produknya ini USB-C atau Micro USB Lightning ke HDMI 3-in-1 smartphone kabel konverter jadi panjangnya ini 2 meter untuk panjang ya Oke kita langsung buka isinya Oke ini buku petunjuknya ya ini kabelnya Oke jadi sekarang kita akan cobain kabelnya seperti apa ini kabelnya sudah aku bongkar 2 meter ya ini kita akan masukkan ke TV HDMI nya bentar ini kita akan masukkan ke TV HDMI nya ini ke handphone dan USB ini ke charger USB ini kita masukin ke charger jadi siapin charger ya ini jadi setelah kabelnya dimasukkan ke sini klik di terhubung ke aksesori USB ini nah ketuk untuk opsi USB lainnya Oke setelah itu kita pilih penambatan USB ya yang ini nah kemudian tunggu sebentar nah disini kita akan diminta untuk download mirroring ya dengan aplikasi upmirror.sagres.com nah kita lihat kemudian install Hai kemudian klik buka oke disini kan untuk menginstal aplikasi pertama kita cabut dulu ininya oke confirm kemudian kita masukin lagi oke setelah itu disini akan muncul buka mirroring untuk menangani mirroring klik oke mulai nah injitkan saat aplikasi digunakan terhubung oke hmm jangan deh ini sudah dicentak nah sekarang layarnya sudah masuk ke TV ini oke sudah masuk ke TV kita akan coba buat main game kalau misalnya kalian ngerasa loh kok suaranya masih di handphone gak nyambung ke TV nah kalian perlu nyalakan bluetoothnya oke kemudian hubungkan ke Mira audio ini ya Mira audio blablabla itu nah setelah tersambung barulah suaranya nanti akan muncul ke TV nya gimana keren banget kan jadi seperti itu kegunaan USB C micro USB lighting dan blablabla itu HDMI 3 in one smartphone kabel converter panjang banget ya nama produknya ya yaitu dan ini panjang kabelnya 2 meter jadi bisa agak jauh kayak gitu dan ini bisa support Android dan iOS iPhone ya Android dan iPhone tanpa perlu susah-susah lagi untuk mirroring jadi kalian bisa nge-game atau nonton film dengan lancar dan dengan bagus dan ini bisa nyambung di TV apapun selama TV nya ada port HDMI nya jadi mau TV nya gak TV digital mau TV nya TV biasa jujur ini aku pakai TV biasa ya TV bukan TV digital TV analog tapi ada kabel ada port HDMI nya jadi bisa dimasukin port HDMI selesai bisa mirroring ya oke semoga membantu teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya dan sampai jumpa di video selanjutnya dadah